Pundakan Teras Teras di sini Termasuk punden berundakan ini Ini kita sudah termasuk Di teras dua Ini kameramen kita luar biasa Di sini ada yang disebut Batu kursi Hanya batu inilah yang perlu Kita dudukin Silahkan sambil duduk di sini Nah di sini Saya akan duduk sambil kita berbicara Moga semua ada hikmah dan barokah Amin Karena di sini ini yang disebut batu kursi Batu inilah yang bisa kita dudukin Di sini arah padanya Hanya satu batu ini? Yang berdiri alih tidak boleh? Harusnya tidak boleh Tangan kiri kanan Pegangan itu tumit di situ Nah di sini kita bisa mengarah Kalau pas terbuka itu gunung gede Pangrangok Oh iya benar Dari sini saja kita melewati Atau melintasi lima gunung Satu Satu ini gunung domas Gunung batu Pasir pogor Gede Pangrangok Masuk Lima gunung ya Baca kita naiknya lama ya Nah di sini pun banyak makna Karena kita dari teras dua Akan melangkah nanti ke teras tiga Di situ ada sebuah lambang Goresan kujang dan tapak maung Yang mana tuh? Nanti ya Itu di teras tiga Cuma sebelum kita ke teras tiga Di teras dua Harus kita mengkaji dulu Sebelum kita mendapat Atau mempunyai sebuah pegangan Atau kedudukan yang unggul Di sini kita harus mengenali Ini dua batang kayu yang berbeda Oke Iya Dua batang kayu yang berbeda Oh iya benar beda ini Karena di sini hanya contoh Dan mencontohi saya bilang Ya Oke Kalau menurut cerita dulu Leluhur dulu Di sini Karena jelas ini Jawa Barat Disinilah tilas-petilasan Raja Eyang Prabu Sili Wangi Oke Ini disimpulkan dengan dua batang kayu Ini Yang sebelah kanan saya Kimenyan Sebelah kiri Gaharu Oke Dua-duanya identik wangi kan Tidak merasa gua wangi Malah saling Rukun Tentram dan damai Kayu aja Yang wangi Yang gaharu kan Dua-duanya wangi Oke Coba itu Karena sudah tuh Namanya Kimenyan Karena yang di sini kan disembunyi kan Tidak disebut gaharu Iya kenapa tuh Kalau disebut gaharu Ya tau sendiri Oh iya benar Cuma ini peninggal leluhur Tapi disini hamirung Kalau orang tau bisa digikis ya Ya jelas Tapi insya Allah Karena ini setiap 24 jam pun tetap berjaga Ada juga Malam pun ada orang disini Banyak Karena ajangnya untuk religi ya Disini yang saya bilang kan Semuanya hanya contoh mencontohi Dan tinggal tergantung Niat dan keyakinan Betul Kita wisata Yuk kita mengenai tempat Petempatan Melihat simbol dan tandanya Masa Allah ya Kalau kita untuk ke religi Kemungkinan akan lebih jauh melangkah Betul Karena Di saat religi Kenapa di malam hari Yang kita cari ketenangan Kenyamanan Rasul mencontohkan kan Oh iya benar Di saat tenang Dia akan mendapatkan Rasul itu di gua hero Waktu itu ya Iya iya Nabi Sulaiman pun di gunung Iya benar Jadi lebih menyatu kita dengan alam Malam itu Dibuka Jadar jam berapa Kita mulai buka Untuk wisata Sampai jam 6 sore Dari jam 6 Sampai jam 6 pagi Itu untuk ke religi Jadi 24 jam Terkecuali hari Jumat Dari jam 7 pagi Sampai jam 1 Tutup dulu Karena takut simpang siut Dengan waktu Jumat Iya Nginapnya dimana nih Kalau wisata Religi malam Kita kesini Maaf Bukan untuk senang-senang Oke Ya Itu Kususus Sunaway itu Mungkinannya Siap Ada orang nyari tanah Siap Tadi Nungkap Kadet Abdi Soknaros Kadang Jalami nyari Kante Nasaradidia Saya ditanya Kadir datang Rekeling Rekteeling Siap Rekteeling Medimah Tuh Kasur Bermututututut Biaya Oke Contohnya nih Contohkan Rasulullah Mencontohkan Untuk tempat Dia beribu Ada begitu Megah Betul haram Tapi tempat Dia Kurang-senang Keteling Cukup Mendahan Korma Luar biasa Tempat Dimana Yang sering dipakai Sering dipakai Ini yang sering Yang dikurung Karena ini dulu Tempat ya Ditemukan Tempat bermeditasi Tawasul Mengening Atau berdoa Pasar nama Pemujaan Itu yang dikurung Kalau kita misalkan Toh mau masuk Silahkan Cuma tolong Untuk peradaban Menghargai Ini perjuangan leluhur Yuk kita lepas Salas kaki Silahkan Itu aja Kita menghargai Perjuangan leluhur aja Baik Baraya Kita lihat Ini Ada dua disini Tadi ada religi Kemudian ada wisata Jadi disini Kita harus Peradaan dengan Steril Koseki boleh ya Boleh silahkan Masya Allah Ceredah disini Kalau orang Berarti ini Tidur disini ya Silahkan Mau tidur disini Mau enggak Tergantung niat Dan keyakinan Saya bilang Masya Allah Disini ya Ini yang dikurung ini Hanya area Yang bisa ini Ya ini Yang dulu Disebut Disakralkan Disakralkan Nah disini Dalam segi pandangan pun Kita lebih daftar Allahuakbar Jadi kita sebagai simbolisme